Halo Bola Sporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Bola Sporter berada selalu sehat nih pastinya. Nah balik lagi nih sama aku Uti, disini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi, serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasan ya. Nah terkait kejadian di stadion kan juruhan Malang, tim keamanan jadi sorotan banget ya sekarang Bola Sporter disebut-sebut juga nih kalau penyebab utama dari kericuhan tersebut adalah dari tim keamanan seperti itu tuh Bola Sporter. Nah, seperti yang Bola Sporter ketahui juga nih, kan FIFA udah mengirimkan surat ya ke Presiden kita Joko Widodo terkait kejadian tersebut. Nah tertuang nih di poin dua, kalau FIFA sekarang meminta untuk tim keamanan di dalam stadion itu dievaluasi Bola Sporter seperti itu. Dan pihak kepolisian diminta juga untuk seharusnya sudah memiliki rencana yang matang, baik sesudah maupun sebelum pertandingan dibulai seperti itu Bola Sporter. Dan tentunya diminta juga nih sama FIFA tim keamanan, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak lain sudah memiliki rencana yang matang atau prosedur terkait kejadian atau kericuhan jika terjadi seperti itu tuh Bola Sporter. Lalu, selain itu FIFA juga meminta buat pihak kepolisian di Indonesia sudah paham seharusnya tentang kesepakatan yang sudah disepakati bersama terkait keamanan seperti itu tuh Bola Sporter. Soalnya kan sudah ada acuannya di FIFA Stadium and Security. Dan harusnya pihak kepolisian sudah paham akan hal itu. FIFA ngomong seperti itu tuh Bola Sporter. Nah, yang pastinya FIFA juga minta nih pihak kepolisian dan tim keamanan di dalam stadion di Indonesia itu seharusnya sudah terlatih nih kalau jika ada keadaan darurat seperti kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruan Walang kemarin ya Bola Sporter seperti itu tuh. Nah, semoga deh nanti dengan hal-hal yang direkomendasikan oleh FIFA ini bisa dijadikan pembelajaran juga ya buat kita dan kalau bisa diterapkan di pertandingan-pertandingan maupun di dalam stadion nantinya ya Bola Sporter. Kita doain barang-barang. Oke deh segitu dulu nih informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan manfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. I'm signing out. See you in the next video. Bye. Bye. Salam sehat ya Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter.